Si kumbang merah penghisap kembang jilid 19 Asmaraman SKH Oping HOO. Maka, sebelum jerak yang dipasang Seng Permaisuri mengenal, pintu kamar selir itu telah digedor dari luar oleh beberapa orang pengawal yang setia kepada Ang Hang Chu. Tiang Kun, Saing Kun, cepat buka pintu kata mereka. Tentu saja si kumbang merah terkejut, apalagi ketika dia membuka pintu dan mendengar laporan seorang anak buahnya yang setia. Tiang Kun, celaka sekali. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu Sri Baginda datang berkunjung, dan anehnya, semua jalan keluar telah dijaga oleh para pengawal kepercayaan Seng Permaisuri. Agaknya rahasia C.I. Ang Kun telah ada yang membocorkan. Sepat, mereka akan menuju ke sini setetah berkata demikian, para pengawal itu cepat mengundurkan diri karena tentu saja mereka tidak ingin terlibat. Mendengar laporan itu, selir dan dayangnya sudah menangis dengan wajah pucat dan tubuh gemetar ketakutan. Akan tetapi si kumbang merah tenang saja, lalu menutupkan pintu kamar itu, dan merangkul selir itu, berbisik. Kau pura-pura sakit, berselimut dan kepada dayang itu, dia pun berkata, engkau merawat majikanmu, memijat-mijat kakinya dan laporkan bahwa sejak sore tadi, majikanmu merasa pening dan badannya lesu. Kalian berdua bersikap tenang saja, dan pura-pura kaget kalau ada yang menggedor pintu. Mengerti setelah berkata demikian, si kumbang merah mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku bajunya dan mulailah dia berhias muka. Sebentar saja, mukanya telah berubah menjadi muka seorang wanita setengah tua. Dayang itu membantunya dengan pakaian yang lusuh dan tua, dan kini dia pun telah menjadi seorang wanita tua yang berwajah lembut. Dan sekali berkelebat, dia sudah keluar dari jendela kamar itu. Daun jendela ditutup kembali oleh sang dayang. Tak lama kemudian, benar saja pintu kamar itu digedor dari luar, keras sekali. Cepat buka pintu. Perintah Sri Baginda terdengar teriakan itu. Karena perasaan takut, selir itu menggigil ketakutan, mukanya pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya lah bersembunyi ke dalam selimut, dan dayangnya segera membuka daun pintu itu, dengan perasaan takut yang ditahan-tahan pula. Setelah daun pintu dibuka dan ia melihat Sri Baginda Kaisar diambang pintu, dayang itu lalu menjatuhkan diri berlutut. Kaisar tidak memperhatikan dayang itu, melainkan memandang ke seluruh kamar dengan sinar mata penuh selidik, lalu bertanya, apa yang dilakukan majikan Bu Ampun, Nyonya, Nyonya sedang sakit, sejak sore tadi terus tiduran, hamba merawatnya. Mendengar ini, Kaisar cepat melangkah mendekati pembaringan, lalu menyingkap ke lambu. Dia melihat selir terkasih itu rebah terlentang, mukanya pucat, tubuhnya menggigil. Engkau sakit Kaisar merabadangi dan leharnya dan mendapat kenyataan betapa tubuh itu panas dingin dan basah oleh keringat. Ah, engkau benar sedang sakit. Tidurlah, besok biar diberi obat oleh tabib istana, Kaisar menutup kembali ke jambu dan keluar dari kamar itu dengan wajah bersungut-sungut. Permaisuri tadi menyindirkan bahwa mungkin kini terulang kembali peristiwa weh elan, dan Kaisar dipersilatkan untuk berkunjung ke kamar selir itu lewat tengah malam. Kalau tidak ada pria di sana, tentu pria itu telah melarikan diri dan harus dicari sampai dapat, jangan sampai nama baik paduka menjadi ternodai boleh peristiwa tak tahu malu seperti itu, demikian Seng Permaisuri berkata. Dengan hati dipenuhi perasaan cemburu, Kaisar lalu melakukan pemeriksaan lewat tengah malam, membawa pasukan pengawal yang dipilih oleh Permaisuri. Akan tetapi, ternyata kamar itu kosong dan selir terkasih yang dituduh menyimpan titik kekasih itu malah rebah dalam keadaan sakit. Geledah seluruh kamar di sini, cari dan tangkap kalau sampai terdapat seorang asing demikian perintah Kaisar yang merasa penasaran, lalu dia sendiri hendak mencari Permaisuri di dalam kamarnya, untuk menegur Permaisurinya itu kalau memang ternyata tidak ditemukan sesuatu. Untuk itu, dia telah membuang waktu dan tidak tidur, semua untuk percuma saja. Akan tetapi, di kamar Permaisuri terjadi hal yang amat aneh. Ketika Permaisuri sedang rebah sambil tersenyum-senyum penuh kemenangan, membayangkan betapa selir itu tentu ditangkap dan dijatuhi hukuman, dan dayangnya terkasih sedang memijati kakinya sambil mengantuk, tiba-tiba saja nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di kamar itu telah berdiri seorang wanita setengah tua. Dayang itu hendak berteriak, akan tetapi wanita itu telah merabai tengkuknya dan ia pun menjadi lemas tak mampu berteriak atau bergerak lagi. Wanita itu lalu merenggut gelalang yang dipakai oleh dayang itu, memasukkannya ke dalam saku bajunya. Kemudian dia menghampiri Permaisuri yang juga sudah bangkit duduk dan memandang dengan matlah terbelalak. Melihat Permaisuri itu hendak menjerit pula, nenek yang bukan lain adalah si kumbang merah cepat berbisik, harap jangan berteriak kalau paduka sayang akan nyawa paduka. Dengar baik-baik, hamba adalah seorang laki iaki, SSKT, paduka tidak perlu takut. Hamba tidak akan mengganggu paduka, dan malam ini paduka harus melindungi hamba. Hamba akan berada di sini, dan paduka katakan kepada Sri Baginda bahwa hamba adalah seorang ahli pijat yang sengaja paduka panggil ke S ini. Ingat, kalau paduka membuka rahasia, hamba ketahuan kalau hamba laki iaki, hamba akan membuat pengakuan bahwa hamba adalah kekasih paduka, sepasang matu itu terbelalak, apalagi pada saat itu tangan si kumbang merah bergerak cepat dan tahu-tahu kalung yang berada di lehernya telah dirampas oleh nenek itu. Kalung ini, seperti juga gelang dayang ini, akan menjadi bukti bahwa hamba telah menjadi kekasih paduka yang paduka selundupkan ke dalam kamar ini. Kau, kau tak tahu malu, hendak melempar fitnah kepadaku. Siapakah hengka sesungguhnya tidak perlu paduka tahu, hamba hanya minta agar malam ini dilindungi dan besok diperbolehkan keluar dengan aman atau, nama baik paduka akan ternoda. Semua orang akan percaya kepada hamba, dan semua selir akan suka bersumpah bahwa hamba adalah kekasih paduka ih. Kau, kau, Jahanam yang menodai istana, berjina dengan para selir dan dayang itu. Engkau tangciangkun wanita bangsawan itu tiba-tiba menjadi pucat. Kau jangan kau berani menggangguku. Aku akan menjerit, aku akan bunuh diri, aku. Jangan khawatir, hamba tidak akan mengganggu paduka. Hamba pun tidak pernah mengganggu para selir dan dayang. Bahkan hamba menolong mereka yang kehasan, tutup mulutmu yang kotor sekali lagi, kalau paduka membuka rahasia hamba, maka hamba pasti akan bersumpah menjadi kekasih paduka. Mungkin hamba akan dihukum mati, akan tetapi nama paduka akan menjadi cemar sampai tujuh turunan. Dan pada saat itu terdengar suara di luar dan si kumbang merah cepat membebaskan totokan pada dayang itu dan berbisik, engkau sudah mendengar semuanya. Hayo kau tidur di sudut sana, dan kau akui bahwa aku adalah seorang ahli pijat yang dipanggil oleh majikan muda yang itu hanya mampu mengangguk-angguk. Dan cepat dia merebahkan diri di sudut kamar itu dan pura-pura tidur. Ia takut bukan main, akan tetapi ia pun tahu bahwa seperti juga majikannya, ia telah berada dalam cengkeraman pria yang menyamar sebagai wanita itu, pria yang ia tahu adalah Teng Chiang Kun. Gelangnya telah dirampas dan kalau pria itu tertangkap lalu membuat pengakuan bahwa dia telah menerima gelang itu sebagai hadiah dari kekasih, tentu ia akan celaka, akan digunduli dan dipaksa menjadi nikau. Ketika Kaisar memasuki kamar permaisurinya dengan wajah muram dan bersungut-sungut karena hatinya tidak senang, dia merasa heran melihat seorang wanita setengah tua memijati pinggul permaisurinya. Dapat dibayangkan betapa marah rasa hati permaisuri itu ketika nenek itu memijati pinggulnya dengan tekanan-tekanan kedua tangannya, hangat dan mesra akan tetapi terpaksa ia menekan kemarahannya, dan harus diakuinya bahwa tekanan-tekanan itu memang pijitan seornak ahli dan otot-otot pinggul dan punggungnya terasa nyaman. Wanita setengah tua itu cepat berlutut ketika Kaisar memasuki kamar dan mendekati pembaringan. Hem, siapakah wanita ini Kaisar bertanya kepada permaisurinya yang sudah bangkit dan memberi hormat pula kepadanya. Si kumbang merah yang masih berlutut itu sudah bersiap-siap untuk meloncat dan melarikan diri kalau permaisuri itu membuka rahasianya. Akan tetapi, hatinya lega ketika permaisuri itu menjawab dengan suara sambil lalu. Ah, ia adalah seorang ahli pijat dari luar istana yang kabarnya amat pandai. Karena hamba merasa lelah dan tidak enak badan, maka hamba memanggilnya ke sini dan memang ia pandai sekali. Permaisuri lalu menggandeng tangan Kaisar, dibawanya duduk di atas kursi kesukaan Sri Baginda, di dekat meja. Dengan lembut ia lalu bertanya, bagaimanakah dengan penyelidikan paduka hem, tidak aku temukan siapa-siapa di kamarnya. Malah ia rebah dalam keadaan sakit. Engkau agaknya hanya menduga yang bukan-bukan saja permaisuri itu lalu memberi hormat dan berkata dengan suara lembut. Kalau begitu, ampunkan hamba. Sesungguhnya hamba selalu merasa khawatir kalau sampai terulang kembali peristiwa seperti yang dilakukan oleh W.E.L.L.A.N. Hamba khawatir, kalau sampai nama besar paduka ternoda, hem, jangan bicara dulu kalau belum ada bukti yang nyata. Engkau hanya mengganggu pikiranku saja, dan aku menjadi lelah karena kurang tidur. Ah, benarkah ia pandai mengijit? Biarkah suruh ia memijati tubuhku yang lelah sekali, kata Kaisar sambil menuding ke arah wanita setengah tua yang masih berlutut di atas lantai. Tentu saja permaisuri merasa khawatir sekali, akan tetapi ia pun tidak berani membantah karena khawatir kalau rahasia nenek itu ketawan. Maka, terpaksa ia lalu membereskan pembaringan dan setelah membantu Kaisar rebah di atas pembaringan, ia lalu menyuruh nenek itu memijati tubuh Kaisar. Akan tetapi, si kumbang merah sama sekali tidak merasa khawatir. Dia adalah seorang ahli silat tinggi, pandai ilmu menotok jalan darah dan sudah hafal akan kedudukan otot-otot dan urat-urat, tahu benarker pengobaran dengan urut dan pijit. Maka, tanpa ragu-ragu ia pun lalu memijati tubuh Kaisar, dimulai dari kedua kaki, terus naik ke pinggul, punggung, kedua lengan dan leher. Legara sahat di Permaisuri ketika mendengar Sri Baginda mengeluarkan kata-kata memuji dan merasa keenakan, bahkan tak lama kemudian Seng Kaisar telah tertidur amat nyenyaknya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Permaisuri menyuruh si kumbang merah menghentikan pijitannya. Engkau boleh pergi sekarang, biar diantar keluar oleh pengawal kepercayaanku, katanya. Si kumbang merah tersenyum, memberi isarat berkedip kepada Permaisuri dan dayangnya, lalu memberi hormat dan mengikuti dua orang taikam pengawal yang telah diberi perintah oleh Permaisuri itu. Dengan aman, karena dikawal oleh dua orang taikam pengawal kepercayaan Permaisuri, dia telah keluar dari daerah terlarang itu. Sejak terjadinya peristiwa itu, si kumbang merah semakin lewasa mengaduk-aduk daerah terlarang itu, bagaikan seekor kumbang yang dengan bebasnya beterbangan di antara bunga-bunga pilihan di taman istana, menghisap madu dari satu ke lain kembang sesuka hatinya. Permaisuri sama sekali tidak berdaya, bahkan Permaisuri itu sudah merasa berterima kasih bahwa si kumbang merah tidak memaksa ia untuk menjadi kekasihnya pula. Akan tetapi dayangnya tidak terlepas dari sengatan kumbang merah yang nakal itu. Kini bahkan para taikam pengawal yang tadinya setia kepada Permaisuri, semua telah tunduk di bawah kekuasaan si kumbang merah dan tentu saja hal ini pun terjadi melalui seng Permaisuri yang tidak berdaya di bawah ancaman si kumbang merah yang telah menguasainya dengan menyimpan kalung dan beberapa barang perhiasan lainnya. Benda-benda ini merupakan senjata ampuh, membuat seng Permaisuri bertekuk lutut tidak berdaya karena sekali saja si kumbang merah memperlihatkannya kepada orang lain dan mengatakan bahwa dia menerima dari seng Permaisuri sebagai hadiah tentu istana, bahkan seluruh negeri akan geger. Tentu nama Permaisuri itu akan terseret ke dalam lumpur sebagai seorang Permaisuri yang menyimpan seorang kekasih gelap. Kita tinggalkan dulu si kumbang merah tengbunan yang sedang mabok kesenangan dan menjadi seperti ayam jantan tunggal di antara ayam-ayam betina di Harm Kaisar. Dia telah kembali kepada kehidupannya yang dulu lagi, walaupun terdapat banyak perbedaan. Dahulu, dia suka merusak wanita, memperkosa, membunuh, meninggalkannya setelah wanita itu mengandung, di dalam hati dia mencertawakan wanita yang pada dasarnya menimbulkan rasa dendam kebencian kepadanya. Kini, dia agaknya hanya menuruti nafsu, mencari senang tanpa rasa benci kepada wanita-wanita itu. Kita tinggalkan dulu tokoh itu dan mengikuti perjalanan seorang di antara putranya, yaitu Teng Cun Se. Pemuda yang usianya sudah 30 tahun itu setelah melarikan diri dari Cien Lingsan, lalu mengembara. Dia seorang pemuda yang tinggi besar dan gagah, wajahnya yang berkulit putih itu nampak tampan. Sepasang matanya tajam mencorong, sikapnya halus dan dia seorang yang pendiam. Seperti kita ketahui, Teng Cun Se juga mengalami nasib yang sama dengan para keturunan si kumbang merah. Ibunya menyerahkan diri karena rayuan JHW Acat, penjahat pemetik bunga, itu. Setelah ibunya mengandung, maka si kumbang merah meninggalkan ibunya, dan tidak pernah muncul lagi. Ibunya menikah lagi dengan seorang hartawan Tio, menjadi selirnya. Sebagai anak tiri hartawan Tio, Cun Se hidup cukup baik, menerima pendidikan dan tidak sampai terlantar. Namun, dasar dia memiliki watak yang kotor, ketika dia berusia 16 tahun dia bergaul dengan para pemuda yang tidak karuan dan dia berani berjina dengan dua orang selir ayah tirinya sendiri. Dia tertangkap basah dan diusir. Teng Cun So pergi setelah berhasil mencuri banyak emas dari gudang harta ayah tirinya. Akan tetapi, dia amat cerdik sehingga akhirnya, dia berhasil menyelundup ke Chin Ling Pai dan menjadi murid dan anggota perkumpulan para pendekar itu. Bahkan bukan itu saja, dia mampu merayu dan menundukkan hati kakek Cia Kong Liang sehingga dia disayang dan dari kakek itu dia menerima banyak ilmu silat tinggi dari Chin Ling Pai. Demikian pandainya dia mengambil hati orang tertua dari Chin Ling Pai itu sehingga dia bukan saja disayang, akan tetapi juga oleh kakek itu dicalonkan sebagai ketua Chin Ling Pai yang baru. Namun, usahanya menguasai kedudukan ini digagalkan oleh Cia Kui Hong, gadis lihai dan cerdik itu sehingga dia bukan saja tidak dapat terpilih menjadi ketua baru Chin Ling Pai, bahkan menderita malu. Maka, dia pun mingkat meninggalkan Chin Ling Pai sambil membawa pergi pedang pusaka Hang Chu Kiam, yaitu pedang pusaka dari Chin Ling Pai. Demikianlah, Chun Setidak berani berhenti berlari cepat. Selama berbulan-bulan dia terus menjauhi Chin Ling San karena dia maklum bahwa mungkin sekali pihak Chin Ling Pai akan melakukan pengejaran karena dia melarikan pedang pusaka. Hampir empat bulan telah lewat sejak dia melarikan diri dari Chin Ling Pai dan pada suatu pagi dia tiba di sebuah kota. Kota Tian Suan merupakan sebuah kota yang cukup besar. Musim panas telah tiba dan hawa udara lumayan panasnya biarpun matahari belum naik terlalu tinggi. Tian Chun So yang semalam tinggal di sebuah kuil tokau, agama Tu, yang berada di luar kota, memasuki kota dengan sikap tenang. Dia memiliki banyak uang, sisa dari emas yang dahulu dicurinya dari rumah ayah tirinya, maka dia bersikap tenang, dapat membeli pakaian dalam perjalanan itu. Dan kini dia memasuki kota Tian Suan sebagai seorang pria muda yang berpakaian rapi dan bersih, membawa buntalan kain kuning dan sikapnya seperti seorang terpelajar. Pedang Hang Chu Kiam yang tadinya merupakan pedang pusaka Chin Ling Pai dan menjadi emilik Yahui Song, ketua Chin Ling Pai, kini tersimpan di dalam buntalan pakaian itu. Pedang pusaka Hang Chu Kiam adalah sebatang pedang yang dapat digulung saking tipis dan lenturnya. Ketika hidungnya mencium bau masakan sedap yang keluar dari sebuah rumah makan, Chun Se merasa perutnya lapar sekali. Dia lalu memasuki rumah makan yang masih belum banyak pengunjungnya itu, dan memesan bubur ayam kepada seorang pelayan. Ketika dia sedang makan bubur ayam yang sedap dan panas, pendengarannya yang tajam mendengar percakapan yang dilakukan oleh tiga orang laki-laki yang duduk di meja sebelah belakang. Mereka bercakap-cakap dengan suara lirih, namun cukup jelas bagi pendengaran Chun Se yang tajam. Kita harus berhati-hati sekali. Iblis bertina itu lihai bukan main, tentu saja lihai, kalau tidak mana mungkin sete, adik seperguruan, sampai tewas di tangannya. Hmm, biarpun begitu, kalau kita bertiga maju, mustahil kita tidak akan dapat membinasakan iblis bertina itu, kata orang ketiga dengan suara penasaran. S.S.T.T.T. kawannya agaknya memberi isarat sambil memandang ke arah Chun Se dan tiga orang itu tidak melanjutkan percakapan mereka dan pada saat itu, pelayan datang membawa pesanan mereka. Chun Se melanjutkan makan bubur seolah-olah tidak pernah mendengar percakapan bisik-bisik tadi. Akan tetapi diam-diam dia memperhatikan. Tiga orang itu berpakaian seperti orang-orang dari dunia persilatan. Usia mereka antara 30 sampai 40 tahun dan dari gerak-gerik mereka mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu silat. Tubuh mereka nampak kokoh dan gerak-gerik mereka pun sigap, pandang macam mereka tajam. Bahkan di balik jubah mereka nampak gagang pedang. Kalau saja mereka tadi tidak menyebut iblis betina, tentu Chun Se tidak tertarik dan tidak mau peduli, karena dia pun tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi disebutnya iblis betina membuat dia tertarik. Siapakah yang mereka maksudkan dengan iblis betina itu dan mengapa seorang wanita disebut iblis? Karena dia memang tidak mempunyai tujuan tertentu dan banyak waktu terluang, maka karena hatinya tertarik, dia mengambil keputusan untuk membayangi tiga orang itu dan melihat sendiri siapa sebenarnya iblis betina itu dan wanita macam apa sampai dijuluki iblis betina. Demikianlah, ketika tiga orang itu meninggalkan rumah makan, tanpa mereka ketahui, mereka dibayangi oleh Chun Se. Tiga orang itu keluar dari kota melalui pintu gerbang selatan. Begitu keluar dari pintu gerbang, mereka lalu mempergunakan ilmu berlari cepat menuju ke sebuah bukit yang tidak jauh dari kota Tian Chuan, sebuah bukit yang nampak subur penuh hutan lebat. Ketika tiga orang itu tiba di luar sebuah hutan di lareng bukit itu, mereka berhenti dan seorang di antara mereka bersuit ngering. Segera terdengar jawaban, yaitu suitan-suitan yang sama dari berbagai penjuru dan tak lama kemudian dari balik semak belukar, balik pohon-pohon, bahkan ada yang melayang turun dari atas pohon, Bermunculan banyak sekali orang yang kesemuanya mengenakan seragam hitam diam-diam tengcun saat terkejut Tiga orang laki-laki tadi biarpun mungkin liai, namun belum merupakan lawan yang terlalu tangguh. Akan tetapi dengan munculnya 20 orang lebih ini yang kesemuanya berpakaian hitam-hitam dan sikap mereka bengis dan kejam, Sungguh mereka ini merupakan pasukan kecil yang berbahaya. Makin tertarik hatinya. Demikian banyaknya orang laki-laki hendak mengeroyok seorang wanita. Kalau begitu, wanita yang disebut iblis bertina itu tentu luar biasa lihainya. Dengan kepandainya yang tinggi, cumsak melayang naik ke atas pohon besar yang amat lebat daunnya, tepat di atas sekumpulan orang itu dan dia dapat mendengarkan dan melihat dengan jelas. Ada 24 orang berpakaian seragam hitam, dipimpin oleh seorang pria berusia 40 tahun yang mukanya penuh dengan cambang, kunis dan jenggot. Matanya melotot bengis dan mendengar bahwa orang-orang menyebutnya Pangcu, ketua, maka mudah diduga bahwa si berwok itu adalah ketua dari gerombolan orang berseragam hitam itu. Dan melihat sikap ketua gerombolan seragam hitam itu terhadap tiga orang yang datang dari kota Tianchuan tadi, dapat diduga bahwa mereka merupakan sekutu. Antara ketua dan tiga orang itu nampak hubungan yang saling menghargai, berbeda dengan sikap para anggauta kelompok seragam hitam yang bersikap amat hormat kepada ketua mereka dan juga kepada tiga orang itu. Karena sejak muda berada di Chin Iing Pai dan sudah lama tidak berkecimpung di dunia Kang Ou, maka Teng Chun Se sama sekali tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou yang kenamaan. Gerombolan seragam hitam yang pada saat itu berkumpul di situ adalah para anggauta pilihan dari perkumpulan Hek Topang, perkumpulan racun hitam. Dari nama perkumpulan ini saja mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam penggunaan racun berbahaya di samping mereka memiliki pula ilmu silat kaum sesat yang amat berbahaya. Nama Hek Topang mendatangkan perasaan takut pada semua orang yang suka melakukan pelayaran di sepanjang Sungai Kuning, karena mereka itu yang tinggal di Lembah Wong Ho, merupakan perkumpulan yang mengangkat diri sendiri sebagai penguasa di sepanjang Wong Ho. Mereka suka menuntut pajak atau sumbangan dari para pedagang yang menggunakan perahu, dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang berani menentang mereka. Ketua mereka, yaitu pria yang tinggi besar dan berwok itu bernama Chubok dan terkenal memiliki ilmu silat gelok yang amat dasyat. Ada pun tiga orang yang oleh Chun Se dibayangi dari kota Tian Chuan itu pun bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka bertiga itu tadinya berempat dan terkenal dengan julukan mereka KWI San Sukiamo, empat setan pedang dari KWI San. Orang pertama bernama Giam San, lalu yang kedua adik kandungnya bernama Giam Kun. Orang ketiga bernama Tio Sweet, dan yang keempat bernama Yao Kuan. Akan tetapi, karena yang termuda telah lewas di tangan iblis betina, maka kini mereka hanya tinggal tiga orang saja. Chun Se yang mengintai dari atas pohon melihat mereka itu mengadakan perundingan di bawah pohon. Ketua Hektok Pang itu bersama tiga orang pria yang dibayanginya tadi bercakap-cakap di bawah pohon. Sedangkan 24 orang anggota Hektok Pang lalu menyebarkan diri di sekitar tempat itu, siap untuk melakukan perlindungan dan penjagaan agar jangan sampai ada orang luar mendengarkan percakapan ketua mereka dengan tiga orang tokoh sekutu mereka itu sungguh tak seorang pun di antara mereka yang pernah menduga bahwa sejak tadi sudah ada seorang yang nongkrong di atas pohon dan melihat semua kegiatan mereka, bahkan mendengar semua percakapan yang berlangsung di bawah pohon itu. Pangcu, kata seorang di antara tiga orang KWI San Sukiyamo, yaitu orang pertama yang bernama Giam San itu, sebelum kita menyerbu ke bukit teratai emas itu, lebih dulu kita harus mengetahui jelas akan kedudukan kita dan sifat kerjasama kita. Pangcu maklum bahwa kita bersama menentang iblis bertina itu dengan berbagai alasan, yaitu kami karena terbunuhnya seorang sute kami, dan Pangcu karena iblis bertina itu pernah merugikan Hektok Pang. Akan tetapi kami kira bukan itu yang menjadi alasan terpenting, benar sekali ucapanmu, kawan, kata ketua Hektok Pang itu dengan suaranya yang berat. Selama ini di antara kita tidak pernah ada persekutuan walaupun juga tidak pernah kita saling bertentangan. Kita mengambil jalan masing-masing dan tidak saling mengganggu. Akan tetapi iblis bertina itu muncul dan jelas bahwa ia hendak menjagoi, tidak memandang macu kepada pihak lain. Betapapun lihainya, ia hanya seorang perempuan dan kami tentu saja tidak sudi tunduk kepada seorang wanita. Kalau ia tidak dibasni, tentu hanya akan merendahkan nama besar kita sebagai laki-laki yang gagah perkasa, tiga orang itu mengangguk-angguk setuju. Akan tetapi, kita harus berhati-hati. Kalau tidak salah perhitungan kami, ia mempunyai banyak pembantu yang pandai. Kalau nanti kita berhasil memancing mereka keluar dari sarang mereka di Kim Lian San, Bukit Te Eratai Emas. Harap Pangcu dan para saudara Hektok Pang menghadapi para pembantunya. Adapun kami sendiri akan menghadapi iblis bertina itu, setelah mengadakan perundingan, empat orang ini diikuti oleh 24 anggauta Hektok Pang lalu menuruni lereng dan kini mereka menuju ke sebuah bukit lain yang bersambung dengan bukit itu. Sebuah bukit yang lebih besar dan lebih liar karena penuh dengan hutan-hutan lebat, di mana nampak bagian-bagian yang berbatu, akan tetapi ada pula bagian yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa dan semak belukar penuh duri yang amat liar dan tempat itu tidak pernah didatangi manusia. Bahkan para pemburu binatang hutang pun agak segan untuk berburu binatang di Bukit Teratai Emas, karena hutan itu memang amat berbahaya. Apalagi sejak kurang lebih setahun yang lalu ada desas-desus bahwa bukit itu dihuni segerombolan iblis yang amat lihai dan jahat. Bahkan kini penduduk dusun yang tadinya mencoba memperbaiki nasib dengan membangun dusun di situ dan bertani, beramai-ramai meninggalkan dusun mereka dan pindah ke tempat lain yang lebih aman setelah berkali-kali mereka diganggu oleh iblis-iblis yang amat jahat. Dengan hati semakin tertarik, Sun se-membayangi serombongan orang itu dari jauh. Dia merasa semakin penasaran. Jelaslah bahwa serombongan orang itu adalah orang-orang Kengow yang hendak menentang orang yang mereka sebut iblis betina. Tentu seorang wanita yang lihai, yang agaknya juga memiliki anak buah dan mungkin wanita itu dan anak buahnya bersarang di bukit yang bernama Bukit Teratai Emas itu. Tentu akan ramai, pikirnya, dan tanpa ada keinginan mencampuri urusan itu, dia hanya membayangi untuk menjadi penonton. Semenjak meninggalkan Chin Ling Pai, dia memang tidak mempunyai tujuan tertentu. Satu-satunya tujuan perjalanannya hanyalah mencari ayah kandungnya, yaitu seorang tokoh yang menurut ibunya amat lihai dan berjuluk Ang Hang Chu. Selama ini dia sudah bertanya-tanya, namun biar ada pula orang-orang Kengow yang pernah mendengar nama si Kumbang Merah, namun tak seorang pun mengetahui di mana adanya tokoh yang telah lama tidak pernah muncul di dunia Kengow itu. Akhirnya, menjelang tengah hari, rombong Kengow itu tiba di lareng Bukit Teratai Emas. Mereka tadi mendaki dengan amat hati-hati, dan setelah tiba di lareng yang terjal, tak begitu jauh lagi dengan puncak ketik yang nampak tertutup pohon-pohon raksasa, mereka berhenti. Chun Sek menyelinap dekat dan mengintai dari balik semak melukar. Dia melihat betapa kini para anggauta hektopang JTU menyebar bubuk hitam di antara semak-semak kanan kiri jalan setapak. Selain bubuk hitam yang disebarkan pada daun dan dur di semak-semak, juga ketua mereka menebarkan benda-benda kecil runcing seperti paku berwarna hitam di atas tanah. Bukan sembelarang paku, melaksankan benda bulat kecil yang mempunyai banyak duri seperti ujung paku pada permukaannya sehingga ketika disebar di atas tanah, maka ada saja duri runcing yang mencuat ke atas sehingga siapa saja yang lewat di jalan setapak itu tentu akan menginjak benda itu dan karena benda itu runcing sekali, maka mungkin saja dapat menembus sepatu dan melukai kulit telapak kaki. Dan tahulah cun sebahwa benda runcing itu tentu mengadung racun berbahaya, juga bubuk hitam yang ditaburkan itu tentu racun yang amat jahat. Hatinya menjadi tegang, dandam diam harus diakuinya bahwa orang-orang ini merupakan lawan yang amat curang dan berbahaya sekali. Setelah menebarkan bubuk hitam pada semak-semak dan benda-benda runcing pada jalan setapak, mereka semua lalu menuruni lareng dan kini di sebelah bawah, tak jauh dari tempat yang ditebari racun itu, mereka mengumpulkan ranting dan daun kering, lalu membakar setumpuk daun dan ranting kering. Dan mereka semua bersembunyi di kanan-kiri, dekat api yang mereka buat itu, setiap orang esyap dengan senjata di tangan. Cun. Sek mengangguk-angguk. Orang-orang ini sungguh licik. Agaknya mereka tidak berani menyerbu naik, maka memergunakan siasat ini. Mereka membakar tempat itu untuk memancing pihak musuh menuruni puncak, dan sebelum tiba di tempat yang mereka bakar, tentu pihak musuh akan melalui jalan setapak yang telah penuh dengan benda dan bubuk beracun. Selakalah kiranya pihak musuh yang berada di puncak itu, pikirnya akan tetapi dia tidak ingin mencampuri. Bukan urusannya. Dia hanya ingin menjadi penonton dan ada kenikmatan tersendiri di dalam hatinya menonton peristiwa yang menegangkan hati ini. Tepat seperti yang diduga oleh Cunsek, tak lama kemudian dari tempat sembunyinya dia melihat lima orang laki-laki berlarian dari atas, turun dari puncak menuju ke tempat kebakaran. Mereka adalah lima orang laki-laki yang mempunyai ilmu meringankan tubuh yang lumayan, terbukti dari kera mereka berlari cukup cepat walaupun melalui jalan setapak yang cukup sukar dengan adanya batu-batu yang berserakan. Kalau tidak hati-hati maka kaki mereka terpeleset dan kalau sampai terjatuh di atas jalan setapak berbatu-batu itu, akan membuat kulit mereka babak belur. Makin dekat lima orang itu datang ke jalan setapak yang dipasangi racun, makin kencang gebar jantung Cunsek karena tegang. Sedikitpun dia tidak ingin memperingatkan lima orang itu. Dia tidak ingin berpihak karena dia tidak mengenal kedua pihak itu. Apakah lima orang itu akan mampu menghindarkan diri dari ancaman malapetaka? Sementara itu, lima orang yang datang dari puncak itu, setelah mereka tiba dekat api yang nampak dari atas, tentu saja mempercepat larinya dan kini mereka memasuki jalan setapak yang telah ditaburi benda berduri tadi. Dan berturut-turut terdengar mereka itu berteriak kaget, akan tetapi agaknya benda runcing yang menembus sepatu mereka dan melukai telapak kaki, mengandung racun yang amat hebat sehingga sekali berteriak, tubuh mereka terguling dan tentu saja mereka jatuh menimpa benda-benda runcing beracun itu. Dan begitu terjatuh, mereka tidak dapat bergerak lagi, merintih pun tidak mampu dan nampak beberapa bagian tubuh mereka menjadi hitam. Dari tempat persembunyiannya, Cunsek bergidik. Luar biasa ampuhnya racun hitam itu. Lima orang itu begitu terjatuh, seketika rewas dan mayat mereka malang melintang menutup jalan setapak. Pada saat itu, Cunsek melihat lima bayangan orang berlari cepat menuruni puncak. Sebentar saja lima sosok bayangan itu telah tiba di situ dan dia melihat bahwa mereka adalah lima orang wanita yang usianya antara 30 sampai 40 tahun, rata-rata memiliki wajah cantik dan tubuh yang ramping padat. Dia pun diam saja, hanya memandang penuh perhatian karena dari gerakan mereka itu, dia dapat menduga bahwa mereka lebih lihai daripada lima orang pertama yang menjadi korban racun. Apakah mereka akan mampu melomcati tempat yang menjadi perangkap maut itu? Lima orang itu menghentikan lari mereka dan mereka terbelalak memandang ke arah lima orang yang telah tewas dan malang melintang di jalan setapak itu. Mereka mengamati ke arah tanah dan saling berbisik agaknya mereka maklum bahwa lima orang pria itu menjadi korban benda-benda kecil beracun yang bertebaran di atas jalan setapak. Ikut aku kata seorang di antara mereka dengan nada memimpin lalu mencabut pedang, menggunakan pedangnya untuk membacok putus dua batang ranting pohon. Teman-temannya meniru perbuatannya dan kini masing-masing memegang dua buah kayu ranting yang besarnya selengan tangan mereka. Kemudian, didahului oleh pemimpin mereka, lima orang wanita itu menggunakan dua batang kayu untuk menyeberangi jalan setapak yang penuh dengan benda-benda runcing beracun itu tanpa menyentuhkan kaki ke atas tanah. Akan tetapi begitu mereka melewati jalan setapak itu, melangkahi lima sosok mayat yang malang melintang dan mereka tiba di seberang jalan berbahaya itu, mereka mengadu-adu dan lima orang wanita itu pun terpelanting jatuh dari atas dua batang tongkat yang tadi mereka pergunakan untuk menyeberang sebagai pengganti kaki. Cunsek tidak merasa heran. Lima orang wanita itu ternyata memang dapat menghindarkan kaki mereka tertusuk benda runcing dan keracunan, namun mereka tidak tahu bahwa semak-semak di kanan-kiri jalan itu telah disebari bubuk hitam beracun. Ketika mereka lewat, tangan mereka terkena daun-daun yang sudah mengandung racun, maka ketika tiba di seberang, mereka merasa betapa kedua tangan mereka gatal dan panas. Rasa gatal dan panas itu menjalar ke seluruh tubuh dan lima orang wanita itu bergulingan, menggunakan kedua tangan untuk mencakari tubuh sendiri sehingga pakaian mereka koyak-koyak dan mereka berlima itu sampai telanjang bulat, namun tidak berhenti menggaruk dan tubuh mereka segera penuh dengan guratan merah dan hitam.